hai oke udah ya nanti kau perlindungan nanti ngomong sama maknya Oke stand by Hai eksen Hai Mak kayak mananya Hai jawab ato maucok jangan diam diam ah ulang-ulang kat 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 nanti kalau dibilang kemananya langsung gawak nanti oke oke kita ganti dulu kamu dari sini dulu kita ambil kameranya oke oke ya ya perlindung mojok nanti kalau ditanya si perlindungan sejauh yang mau jok jangan main main bercepat kita bercepat selesai ya oke ya mulai ya stand by eksen mak jadi kayak mainnya kenapa lagi ketawa langsung jawab aja kapan kita kayak gini ya aduh ngapain orang itu disana ya Oh markonten so artis eh Pak Ucak-maucok ngapain kalian disitu macam orang retik markonten kalian ya hehehe iya mak jeluk so artis kan lah kalian ini ya enggak kok mak jeluk kami bukan so artis kami sadar kok kami bukan siapa-siapa kami hanya ingin berkarya aja dengan apa yang kami bisa kalau udah sadarnya kalian itu bukan siapa-siapa jadi ngapain tembok kayak gitu kayak gitu ya namanya juga berkreasi mak jeluk siapa tahu nanti konten-konten kami ini bisa diterima masyarakat ya kan dan mudah-mudahan nanti bisalah menghasilkan mudah-mudahan kalau-kalau nih diterima masyarakat memang siapalah nanti yang menonton itulah ada rupanya yang suka sama video kalian itu berpenghasilan pula kalian bilang Pak Ucok Pak Ucok mimpi kurasa kalian di siang bolong gini ya enggak boleh gitu ngomong mak jeluk nasib seseorang itu kan kita nggak tahu ke depan pakai mana Ucok Mak kejauhan nangan-angan kalian udah gitu model tripod sama handphone pula itu mimpimu setinggi langit setinggi tiang listrik pun kurasa belum mampu kalian siapa pula nanti yang nonton video kalian konten-konten itu kalau gitu sih ngomongnya tante jangan sepilikan orang eh sip maho bocilingusan makan kalian konten-konten kalian itu kutekan tidak akan ada yang suka sama konten-konten kalian itu paling cuma klien-klien aja lah eh Pak Ucok kenapa kau melambat enggak ada sih Pak Ucok cuman karena masih agak kepikirannya aku sama omongannya mak jeluk tadi siang mungkin ada juga betulnya itu ya yang dibilang mak jeluk itu dengan kemampuan kita yang masih dibawa rata-rata sama peralatan yang kita pakai pun hanya model handphone sama tripod apa adanya apa iya ada nanti orang yang nonton video kita apa iya bakalan ada nanti yang suka dengan konten-konten kita kalau menurut aku mau cok kita hentikan aja lah yang berkonten itu ya kenapa semangat lah gua salah kita mau cok jadi menurut-menurut kita nanti apain sih kita mendengarkan orang-orang yang sirik karena tak mampunya dia makanya dia tak iri sama kita iya Pak yang penting kan kita nggak merugikan dia berkenanya nanti netizen yang menilai konten kita semampu kita kita bikin lah karena kata orang kan Pak kerja keras itu tidak akan menyenangkan nanti hasil iya betul kata seperti ini Pak Ucok kita jangan patah semangat kita buat terus konten kita ya aduh gimana ya aduh lah nengok nantilah nanti kau pengen nanti tangan mamak itu ya jangan ketawa ya oke oke stand by action eh pengen tangannya jangan ketawa aduh ulang 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 begin eh bikin konten lagi nih artis kampungan artis kampungan eh mak judul gimana gimana udah ada yang yang menonton konten klien itu Hah gimana jamin aku nggak ada itu ya adalah sedikit yang nonton 50 atau 100 gitu jadi coba segitunya capek-capek kalian buat konten ya elah mending kalian hentikan aja Hai biar aja deh situ mau cok sama pergulian kos kita dengarkan omong-omong begitu memang kalau di awal-awal kayak gitunya sipinya penonton kita yang berkonten ini harus kita mulanya dari bawah kalau hari ini masih 50 atau seratus orang yang nonton konten kita besok bisa saja dia jadi seribu besoknya bisa sepuluh ribu dan aku yakin mau cok kita akan dililih orang yang mungkin akan banyak nanti orang yang nonton konten-konten kita dan ya aku yakin kali suatu saat konten kita pasti viral atau kalau dibilang orang Fyp ya bisa sampai satu juta view bahkan sampai 2 juta ya yang penting kita tetap semang kita kita lebih bikin terus kontennya semampu kita ya eh Pak Ucok nggak laku lagi konten kalian itu ya kok jadi mana game-game kau main skater kau ya enggak kok mak jeluk aku nggak suka main game itu apa itu kan kalau kayak gini bikin megang handphone kan main game itu jangan salah sangka dulu mak jeluk kan enggak semua orang kalau kayak gini dibikin posisinya megang handphone itu namanya sudah pasti main game terus ngapain lagi lah itu kalau nggak selain main game ini aku lagi mengedit majeluk mengedit video-video kami itu mau ku jadikan untuk jadi konten kalau kami masih tetap kok berkonten karena aku kami itu sudah mulai ada berkembangan gitu jadi kami harus tetap semakin semangat enggak mungkin enggak percaya aku untuk Pak Ucok akun kalian itu berkembang ini kan Pak Ucok sama Ucok ini belum menjawab penontonnya ya ada yang 135 ribu ada 1,9 juta ada pulak yang 3,8 juta tayangan ini berarti hebat juga konten orang ini ya memang lucu-lucu konten orang ini ya terhibur awak aku jadi suka nonton konten orang ini Bang positif hanya maucok biarpun belum terlalu rame yang menonton konten kita itu tapi sudah berpenghasilan lah jadi inilah penghasilan pertama kita dari konten kita itu jadi karena ini penghasilan pertama gimana kalau kita makan di luar makan BP kita yuk ya panggil siparuli sama adek-adeknya mandikan ya lihat di bajunya BP kita terima kasih lah Tuhan terima kasih lah Tuhan terima kasih terima kasih terima kasih tidak terima kasih terima kasih Tidak ada tujuan dokterisional yang habis. Masih memiliki partung Tuhan Yesus yang sedang dibangun. Manda lejitan aku terus. Kami masih mendaki muka ke atas sekali-kali. Enak sekali orang ini ya. Berjalan-jalan mereka ke Samusirpang. Aku rasa hasil dari konten ini tuh ya. Kalau tidak dari mana? Ternyata betul ya. Yang berkonten-konten ini berpenghasilan. Bagaimana dibikinnya tuh ya? Aku juga ingin lah belajar berkonten. Aku rasa sudah banyak juga yang mengenal orang ini ya. Ya kalau jumpa nanti sama orang-orang. Aku bilang lah bah. Tetangga akunya itu. Atau saudara akunya itu gitu. Aku bilang. Bistiku gitu ya. Biar nanti aku juga dipuji-puji sama orang itu. Memang harus kayak gitu. Mantapin. Pak Ucok. Pak Ucok. Yang udah menghasilkannya konten kalian itu. Aku suka kan nontonnya lu. Sama anakku juga. Lucu-lucu. Tak ketahu orang itu nontonnya. Ya. Begitulah Mak Jeluk. Tipis-tipis masih. Berapalah. Berapalah dapat kalian sebulan. Lebanyaklah orang kalian ya. Sudah kaya kalian ya? Ya. Banyak enggak sih. Cuman adalah. Berapapun itu disyukuri aja lah. Ya gitunya Mak Jeluk. Makanya. Jangan terlalu sebelekan sama orang. Ya juga ya. Ajarinlah aku Pak Ucok. Ikut berkonten seperti klien itu. Aku juga pengen lah. Mak Jeluk. Mak Jeluk. Kalau dulu. Kau ejek-ejeknya kami. Kau bilang kami orang kritik. Karena kami bikin-bikin konten kayak gitu. Sekarang jadi trigger juga kan. Jadi kita larang juga sama bukan. Minta diajari. Semua pekerjaan yang kita kerjakan. Itu berlaku. Kata-kata. Kerja keras. Tidak akan menyanyi hati hasil. Kau percaya enggak sih itu Mak Jeluk? Iya deh aku percaya. Tapi ajarinlah aku nanti berkonten ya Pak Ucok.